oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro disini belajar lagi mas bro ya atau kali ini adalah pembagian cara mudah untuk mengganti minyak rem sepeda motor sampean yang khususnya rem cakram dengan menggunakan alat yang seadanya dan ada di mudah ditemukan ada di sekeliling lingkungan kita mas bro ya kali ini saya akan berbagi triknya menggunakan ini salah satu spray, spray biasanya untuk kewangi atau apa ini pencuci piring atau apa yang intinya seperti ini atau bis minyaknya apa itu buat mandi burung itu boleh atau buat minyak wangi apa yang intinya bentuknya seperti ini nah ini kita bisa manfaatkan untuk memudahkan kita untuk mengganti minyak rem atau menguras atau memumpah minyak rem bagi kalian atau sehobi disudah pilihan motor yang masih kebingungan untuk cara mengurah atau mau membilas atau memompah minyak rem nah ini kebetulan ini habis dibersihkan atau ganti minyak rem atau masternya rusak nah ini kan kosong kosong dan pastinya tidak berfungsi ini perlengceng sekali tuh saat itu ini karena belum dipompa oke gimana caranya langsung ini navelnya dibuka dulu aja buka ini umumnya navel ini pakai kunci nomor 8 nah ini nomor 8 oke kalau susah pakai kunci nomor 8 nah ini kalian bisa pakai shield tip untuk memudahkan nanti sistem kerjanya kenapa harus pakai ini nanti saya jelaskan ini digulung disini dulu aja mau gulungnya dari kanan ke kiri atau ke kiri kanan tidak masalah nah ini tiga gulungan seperti ini cukup dan hati-hati jangan sampai ada lubang di navel ini tertutup oleh shield tip ini ya kan ini tembus ke sini ini lubangnya tembus nah kalau sudah ini dipasang kembali ini fungsinya untuk apa nah tadi kan semprotannya itu kan menghisap menghisapnya itu cairan nah difungsikan ada shield tip ini agar tidak ada jeda atau rongga yang mengibatkan udara luar itu ikut tersedot jadi benar-benar murni yang ada di dalam sini itu ya hanya bagian itu saja yang ikut tarik tersedot oke dikencangkan dulu oke ini sudah kencang ya agak sekarang dikendorkan tapi kan kalau kencang ya kekunci agak dikendorkan sebentar diatur kameranya oke dikendorkan cukup segini cukup sudah dikendorkan menang posisi nah sekarang ini media media nya tadi ini ini bisa dilepas bagian sini mas bro selangnya bisa cepat langsung saja saya menggunakan selang ini adalah biasanya pada sepeda motor itu ada di aki basah atau bawaan dari aki basah seperti ini ada selangnya ini kita bisa manfaatkan karena lubangnya pas sekali di sini pas ukurannya tuh bisa masuk tanpa harus diikat-ikat nah seperti ini lalu ini akan dimasukkan di sini di navelnya tapi sebelum itu ini dites dulu benar-benar berfungsi atau enggak kan ini juga diusahakan diisi air nantinya cairan dulu karena apa untuk memudahkan sistem pemompanya tadi kalau nah ini ada airnya di dalam ini ada cairannya nanti langsung tersedot kalau ada rongga-rongga udara nanti lama prosesnya lama oke ini sudah airnya sudah masuk di sini biasanya ada tertera untuk tutupnya ini ada off dan on ini di off kan dulu off kan nanti enggak turun ini waktu digerak-gerak ini enggak turun airnya masih ada di sini nah ini fungsinya untuk apa untuk untuk mempercepat mempercepat proses pemompahan minyak rem ini dilepas dulu agar prosesnya kelihatan nanti kalau susah kalian bisa pakai tang untuk media membantu memasukkan selang ke jump navel tersebut oke sekarang yang di atas ini diisi minyak remnya diisi dengan minyak rem gak masalah minyak rem kalian nanti atur aja rukanya dengan merk apa dilakukan lalu sekarang tinggal finishingnya penerjaannya ini tadi yang ditutup ini lepas sambung lagi ini tadi tertutup off ya sekarang di on oke spray sekarang coba di tekan tuh masuk ya kelihatan ya mas bro ya sirkulasi bergantian minyak remnya kelihatan sekali tuh oh ini abang kok nyebar spraynya nyebar ini masih air biasa nanti kalau minyak remnya keluar warnanya berubah jadi sesuai minyak minyak rem tersebut warnanya apa warnanya misalkan kuning atau merah nah ini kelihatan ini warnanya merah berhubung selangnya hijau jadi kurang terlihat oke mulai terlihat masuk sini dan sediakan wadah biar minyak remnya tidak kemana-mana sebelumnya pastikan juga yang di atas jangan sampai lupa enggak dicek tuh tinggal sedikit kalau kelupaan ya nanti ngulang lagi dari awal oke oke lanjut sudah diisi ini ya warnanya kan hitam tuh kelihatan enggak kan enggak kan enggak tuh mau pak sip ada mengikut ngobrol tetangga terus sampai tidak ada gelembungnya disini dan pastikan jangan terlalu keasikan disini di cek jangan sampai kehabisan sip sudah selesai ya sudah sekarang ditutup dikunci kembali ditutup sip sekarang dipompa di atas nah dapat oke sudah dapat proses pompaan minyak rim sudah selesai dengan menggunakan alat atau media yang mudah kita dapat yaitu spray alat seperti ini bisa membantu kerjaan bengkel kita atau hobi kita kalau sudah ini minyak rimnya dibilas pakai air keran agar tidak mudah merusak cat yang ada di sepeda motor ini minyak rimnya di atas disesuaikan saja kalau kurang penuh disesuaikan diisi dulu ini kurang penuh oke ini ada batasnya lalu diperikin pak sarang di tes kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati